Deskripsi teknis kode masalah OBD-2 Sistem injeksi udara sekunder deteksi aliran tidak benar apa artinya? Kode masalah diagnostik DTC ini adalah kode powertrain generik yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2. Meskipun generik, langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada merek model. Injeksi udara sekunder adalah kontrol emisi yang menggunakan pompa udara, baik listrik atau diputar oleh sabuk penggerak untuk memindahkan udara segar ke manifold buang atau port buang saat enjin dalam loop terbuka dan konverter prakatalitik saat dalam loop tertutup. Ini mengurangi emisi hidrokarbon, HC, karbon monoksida, CO, dan oksida nitrogen, NOx. Udara segar ini membantu mengubah karbon monoksida, CO, menjadi karbon dioksida, CO2, dan hidrokarbon, HC, menjadi uap air, H20. Katup periksa terletak di jalur pasokan udara untuk menjaga gas buang tidak mengalir ke pompa. Katup pemutus yang mengontrol aliran udara mungkin dikontrol vakum atau dikontrol secara listrik. Ketika modul kontrol powertrain, PCM, mengaktifkan katup, vakum mengalir ke katup batas untuk membukanya dan memungkinkan udara segar mengalir. Beberapa sistem mungkin hanya memiliki katup periksa dan alirannya mungkin diatur oleh kopling elektromagnetik pada pompa udara, mirip dengan kopling AC. Di bawah akselerasi keras, pompa udara akan dinonaktifkan untuk mencegah kebakaran balik pada knalpot. Untuk memeriksa sendiri, sistem air akan diaktifkan oleh PCM dan udara segar akan dialihkan ke sistem pembuangan. Sensor oksigen akan merasakan udara segar ini sebagai kondisi lean dan trim bahan bakar jangka pendek akan mulai bergerak ke arah positif untuk mengimbangi. PCM berharap untuk melihat ini terjadi hanya dalam beberapa detik selama tes mandiri. Jika tidak melihat trim bahan bakar jangka pendek naik, maka PCM mengartikan ini sebagai kerusakan pada sistem udara dan kode akan dicatat. Kode masalah sistem injeksi udara sekunder lainnya termasuk P0410, P0412, P0413, P0414, P0415, P0416, P0417, P0418, P0419, P041F, P044F, P0491, dan P0492. Gejala-gejala dari P0411 DTC dapat meliputi, mil, lampu indikator kerusakan. Penerangan balik pada knalpot di bawah akselerasi keras mesin kaya raya ini berlawanan dengan intuisi. Lihat penjelasan di bawah ini. Squilling belt penyebab potensial penyebab kode P0411 meliputi, rusak atau hilang cek valve port intake pompa air terpasang, rusak malfungsi kopling pompa air lubang atau kerusakan pada komponen knalpot. Kemungkinan solusi jika Anda memiliki akses ke alat pindai, dengan KOEO, mesin mati kunci, memerintahkan pompa air menyala. Itu harus diaktifkan. Jika tidak, lepaskan dan periksa relay pompa udara untuk perubahan warna, leleh karena panas. Perbaiki seperlunya. Dengan kunci kontak dinyalakan, mesin mati, periksa tegangan baterai pada umpan baterai yang diaktifkan ke relay dan sirkuit kontrol relay. Jika salah satu dari ini tidak ada, periksa sirkuit untuk sekring putus atau buka pendek di kabel. Perbaikan penyebab pendek dan tes ulang. Jika keduanya ada, jumper umpan baterai ke sirkuit umpan pompa air menggunakan jumper berpadu. Pompa harus aktif. Jika tidak, periksa daya dan catu daya yang ada di pompa udara saat dilompati. Jika tidak ada tegangan, pembumian pada perbaikan pompa terbuka di harness kabel. Jika ada tegangan dan pembumian, tetapi pompa masih tidak bekerja, curiga pompa air buruk. Jika setelah melompati sirkuit pengumpanan pompa udara, pompa akan aktif maka masalahnya adalah relay pompa air. Ganti dan uji ulang. Jika alat pindai mengaktifkan pompa udara, dengan KOER kunci pada putaran mesin, aktifkan katup solenoid pompa udara dan lihat apakah ada vakum pada katup batas. Seharusnya ada vakum untuk membuka katup. Jika tidak ada vakum, periksa katup solenoid vakum pompa air untuk pasokan vakum dari manifold. Jika ada vakum maka solenoid vakum kemungkinan buruk. Ganti itu. Jika tidak ada pasokan vakum pada pasokan ke solenoid vakum, periksa apakah ada saluran vakum yang tersumbat atau rusak atau port vakum terpasang. Tetapi jika ada vakum di katup pemutus, matikan mesin dan gunakan pompa vakum, oleskan vakum ke katup pemutus dan lihat apakah ada vakum dan udara mengalir melalui itu ketika vakum diterapkan. Jika tidak tahan vakum atau katup tidak mengalir saat vakum diterapkan, ganti katup pemutus. Jika katup pemutus bekerja dengan baik, periksa katup periksa apakah ada halangan atau untuk melihat apakah ada yang hilang. Ganti seperlunya. Periksa saluran baja ke katalis pembuangan serta port pembuangan untuk kerusakan atau lubang yang bisa memberikan pembacaan yang salah. Terima kasih telah menonton!